Kapan sih altcoin terbang? Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pacekripto. Terima kasih telah menonton video saya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas fenomena di mana Bitcoin naik sendirian, gerak sendirian, sedangkan altcoin tidak ada pergerakan yang seru ya kawan-kawan. Kita akan membahas secara teknikal dan juga secara berita sebetulnya kapan altcoin ini mulai bergerak. Oke, daripada lama-lama, kita akan langsung masuk ke dalam videonya. Jadi jujur saja kawan-kawan, saya cukup bingung dengan pergerakan harga Bitcoin belakangan ini, karena sangat berlawanan dengan yang namanya SPX ataupun saham Amerika. Jika lo kita lihat, saham Amerika ini mengalami penurunan dan juga cenderung beris trendnya. Bitcoin ini sekarang cenderung melawan saham Amerika. Ya malah bulis ya kawan-kawan, di mana saat saham Amerika beris, dia bulis kebalikannya. Jadi Bitcoin ini sekarang mirip sekali dengan yang namanya emas kawan-kawan. Kita lihat di sini di mana harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti layaknya Bitcoin. Jadi menurut saya sekarang sudah mulai Bitcoin dipandang sebagai safe haven ataupun aset yang berlawanan dengan aset berisiko seperti saham dan sebagainya. Cukup menarik di sini, karena setahu saya sendiri, ini baru saja terjadi beberapa trend belakangan ini. Nah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam beberapa hari ke depan, di mana ada yang namanya FOMC ya kawan-kawan, yang akan dilakukan oleh The Fight Amerika menentukan apakah suku bunga akan naik ataupun tidak. Akan berlangsung sekitar Selasa, Rabu, Kamis, besok ini kawan-kawan. Jadi beberapa hari ke depan, menurut saya market cenderung untuk turun sedikit karena takut akan keputusan dari The Fight ini. Hal ini berlaku untuk semua market ya kawan-kawan, karena penentuan suku bunga kali ini cukup istimewa, karena ada beberapa kasus yang terjadi seperti tumbangnya bank dan sebagainya. Jadi cukup tidak dapat diprediksi untuk kenaikan suku bunga pada kali ini. Kita tahu sendiri kawan-kawan, di mana saham-saham Amerika bahkan saham Indonesia turun, karena ada isu bahwa banyak bank di dunia yang mulai kolaps kawan-kawan. Kita tahu sendiri di mana bank ini, di IHSG saja contohnya, menguasai sekitar 50-60% market cap dari keseluruhan saham di Indonesia. Artinya saham ini memiliki peranan sangat penting sekali untuk ekonomi kawan-kawan. Nah sekarang untuk Bitcoin sendiri, saya akan mulai mengubah persepsi saya bahwa sekarang saya cukup bullish terhadap Bitcoin. Mengapa? Karena dia telah break dari namanya MA200 Weekly-nya kawan-kawan. Ini merupakan resisan terpenting untuk Bitcoin sekarang, dan juga dia telah berhasil merites yang namanya bull market support plan di sini kawan-kawan. Jadi cukup bullish sekali untuk Bitcoin sekarang. Ditambah lagi kita dapat melihat seberapa kuat pembelian Bitcoin melalui candle kawan-kawan. Kita lihat di sini di mana candle weekly sangat bagus sekali di sini, mengoutperform banyak sekali candle di sini. Menurut saya ini merupakan sesuatu yang bullish, tetapi menurut saya, untuk beberapa hari ke depan Bitcoin cenderung turun ke sekitar Rp25.000 saja kawan-kawan. Lalu nanti dia akan naik lagi, jikalau hasil defeat-nya baik untuk Bitcoin. Nah untuk support Rp25.000 juga didukung oleh opini saya di sini, di mana dia memberikan namanya pola falling wedge, pola bearish, tetapi di breakout ke atas. Peluang untuk retest lagi di sekitar harga sini kawan-kawan, sekitar Rp25.700 hingga Rp25.800 kawan-kawan. Nah sekarang kita akan melihat sebetulnya kapan harga altcoin naik. Jawabannya adalah, sepertinya masih cukup lama kawan-kawan, ataupun tidak dalam jangka waktu dekat. Mengapa? Karena jika kita melihat dua chart yang sangat penting untuk menebak kapan altcoin ataupun altparty terjadi. Pertama kita menggunakan chart ETH BTC, performa Ethereum dibandingkan dengan Bitcoin. Mengapa saya menggunakan chart ini? Karena Ethereum merupakan perwakilan yang paling kuat dari altcoin. Chart ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada minggu lalu kawan-kawan. Bola yang bernama symmetrical triangle kebawah kawan-kawan. Jadi kecenderungan menurut saya, karena ini sudah cukup oversold, kemungkinan dia akan bounce untuk beritest resisten di sini. Kemudian dia akan turun lagi kawan-kawan menuju supportnya di sini. Ini merupakan support yang sangat penting sekali dalam beberapa tahun terakhir untuk chart ETH BTC. Baru nanti setelah dia bounce ataupun mantul dari titik ini, kemungkinan dia baru akan dapat break untuk chart ETH BTC dan membuat yang namanya altparty kawan-kawan. Sama halnya dengan Bitcoin Dominance ataupun kodenya BTC.de. Chart ini mengalami penguatan yang sangat signifikan pada beberapa minggu terakhir, yang artinya Bitcoin mendominasi pasar kripto kawan-kawan. Dia telah memberikan yang namanya pola bearish. Ini merupakan pola bearish kawan-kawan yang namanya adalah falling wedge. Seharusnya break ke bawah, tapi ini break ke atas. Artinya apa? Artinya pergerakan parabolik akan segera terjadi. Kemungkinan dia akan retest ke sekitar sini, kemudian dia akan naik lagi kawan-kawan ke sekitar 48 hingga 49, dan kita lihat kawan-kawan apakah dia dapat break atau tidak. Kalau dia dapat break, akan menjadi sangat pulih sekali untuk Bitcoin, kemungkinan dapat langsung menyentuh titik sekitar 53 persen kawan-kawan. Artinya apa? Artinya Bitcoin akan sangat perform sekali, sedangkan altcoin cenderung untuk diam saja ataupun malah bearish. Jadi titik sekitar 54 hingga 53 merupakan titik resisten yang sangat kuat sekali untuk chart Bitcoin dominance. Jikalau nanti Bitcoin menyentuh titik di sekitar sini, menurut saya kita harus membeli banyak sekali altcoin, karena cenderung chart ini akan tertolak ke bawah. Berikutnya altcoin ataupun altparty akan terjadi secara besar-besaran. Nah mungkin sekian save dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.